Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Priska Febrianti, absen 11 dari kelas 10 akutansi 4 Di sini saya akan menceritakan sedikit biografi mengenai Raden Azenkertini Beliau lahir di Jepara, tanggal 21 April 1879 Ayahnya bernama R.M. Sosoningrat, seorang pati yang kemudian diangkat menjadi seorang bupati saat Kartini lahir Karena merupakan keturunan bangsawan, Kartini diizinkan bersekolah di ELS, Europese Ligris School Namun, ianya dapat bersekolah sampai umur 12 tahun Karena setelah berumur 12 tahun, seorang perempuan harus dipingit tak terkecuali Kartini Meskipun ia tidak bersikolah lagi, Kartini rajin membaca buku dan mengirim surat kepada sahabatnya yang berada di Belanda Tulisan-belisan Kartini mampu menginspirasi banyak orang Sehingga surat-suratnya dikumpulkan, kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul Der Duister Nistulai, yang dalam bahasa Indonesia berarti Habis gelap, terbitlah terang Tulisan Kartini juga mampu menggugah Van Defender untuk mendirikan yayasan Kartini yang menaungi sekolah Kartini Kartini meninggal pada usia 25 tahun setelah melahirkan putra pertamanya yang bernama RM Susali Meskipun ia meninggal di usia yang masih sangat muda, kontribusi Kartini bagi bangsa Indonesia masih terasa hingga sekarang Saat ini, di setiap negara sedang terjadi virus Corona atau COVID-19 Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan dan stay at home ya!